Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kita berhitung Pada kesempatan kali ini kakak akan mencoba mengajarkan bagaimana sih cara menentukan panjang diameter lingkaran memiliki keliling 440 cm Kita langsung saja silahkan diperhatikan Disini yang akan ditanyakan panjang diameter kan ya Panjang diameter kemudian yang diketahui itu kelilingnya Keliling-kelilingnya berapa? 440 cm Sehingga kita dapat menggunakan rumus keliling karena yang diketahui keliling ya Kita dapat menggunakan rumus keliling untuk mencari jawaban soal tersebut Kalian harus ingat Rumus keliling itu ada 2 Keliling sama dengan 2 dikali pi dikali jari-jari pi Dan keliling sama dengan pi dikali diameter Yang atas menggunakan jari-jari yang bawah menggunakan diameter Kita sesuaikan dengan soalnya disini panjang diameter Dan yang diketahui keliling berarti kita menggunakan rumus keliling yang menggunakan diameter yang mana? Yang bawah Kita tulis sulang rumusnya Keliling sama dengan pi dikali diameter 440 cm Pnya berapa? 22 per 7 dikali diameter Ini kita pindah ruas Pembilang jadi penyebut Penyebut jadi pembilang 440 cm 222 cm Kita pindah ruas ya 440 x 7 per 22 Sama dengan diameter Ini kalau dipindah ruas Pembagi menjadi perkalian Perkalian menjadi pembagian Penyebut jadi pembilang Pembilang jadi penyebut Ini sama-sama kita dapat bagi 22 ya 22 dibagi 22 1 440 dibagi 22 20 20 dikali 7 Sama dengan diameter 20 kali 7 berapa? 140 Sama dengan diameter Jadi Diameter Lingkaran Tersebut Adalah 140 Satuannya apa disini? Sentimeter Nanti 140 cm 140 cm Bagaimana adik-adik? Mudah bukan? Apabila kalian sudah paham Kalian luar biasa Apabila belum paham Silahkan ulangi lagi videonya Apabila ada yang ingin ditanyakan Silahkan tulis di kolom komentar Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati